Nggak ada belakang, turun tangan Yuk, mari kita bernostalgia sebentar Dengan melihat kejadian-kejadian konyol Yang terekam kamera di sekolah Nggak pake lama, langsung aja kita simak videonya Eits, tapi sebelumnya nih kan Jangan lupa untuk subscribe channel kita Dan juga ketepin lonceng di bawah ya Sama tinggalin komen di bawah juga kan Murid Nikahin Guru Kisah cinta di SMA memang udah biasa Tapi yang ini luar biasa kan Kisah seorang murid yang menikahi gurunya sendiri Beredar di media sosial Sebuah akun tiktok Adedaneva underscore 8819 Membagikan kisahnya yang menikahi guru SMA-nya sendiri Wow, luar biasa Yoi bangkumis Awalnya pada tahun 2019 Dirinya masih menjadi murid SMA Dia berfoto bersama gurunya kan Hubungan mereka kelihatan seperti guru dan siswa pada biasanya Nah setahun kemudian Pada foto yang diambil di tahun 2020 Mereka kelihatan sedang berfoto di taman bunga Kayaknya ini sih lagi ngedate kali ya Udah kelihatan nih bibit-bibit cintanya Gak disangka nih kan Pada tahun 2021 Keduanya memamerkan foto pernikahan mereka Luar biasa kan Pria tersebut akhirnya menikahi guru SMA-nya sendiri Dalam foto pernikahan tersebut Mereka kelihatan serasi mengenakan gaun pengantin berwarna bu-abu Padahal perbedaan usia mereka memiliki perbedaan 15 tahun kan Tapi bagi mereka Itu bukan halangan dan sebuah perbedaan yang mengganggu Ya buat kalian yang naksir sama guru di sekolah Mungkin bisa ditiru keseriusan laki-laki ini nih kan Nikahan ke pergok guru Namanya juga anak sekolah Ketika jam kosong atau istirahat Ada aja bercandaan atau tinggal laku mereka Kayak mereka ini yang iseng menggelar acara pernikahan di kelas dadakan kan Dua siswa yang duduk di atas meja tersebut Mereka tampak berperan sebagai pengantin Seorang siswa yang berperan menjadi pengantin laki-laki Pake jaket berwarna hitam Sementara yang berperan pengantin perempuan Tampil mengenakan kain jari dan kerudung berwarna putih kan Baru aja mulai tiba-tiba aja ada guru yang masuk kelas Dan bikin heboh siswa disana Gini nih cuplikannya Waktu bu guru masuk Pria yang berperan jadi pengantin wanita Gak berkutik kan Dan wajahnya juga udah dirias Jadi gak bisa mengelak lagi Bukannya dimarahi Malahan sang guru berpura-pura jadi tamu Dan memberikan ucapan serta persalaman Seakan seperti memberi selamat Ini baru namanya guru yang seru banget Ketiduran di lapangan Hal yang paling berbahaya di sekolah adalah ketika rasa kantuk datang dan gak bisa ditahan lagi Mengenang apa bang? Karena bisa punya akibat fatal bang Dan jadi malu kayak anak satu ini nih Si pelajar tanpa sengaja ketiduran di lapangan upacara sekolahnya Awalnya semua siswa memang sedang berkumpul di lapangan tersebut Tapi karena ketiduran pelajar tersebut gak sadar kalau acara udah selesai Saking nginyak tidur dia gak kebangun sama suara berisik di sekitarnya Akhirnya sang guru pun yang ngebangunin Masih sama kayak siswa Siswa sebelumnya siswa yang satu ini juga ketiduran di tengah lapangan sendirian ketika acara upacara kelargan Sampai-sampai gurunya datang dan memfotonya Dia dibiarin disana sampai terbangun sendiri Turun Turun lor Nah kalau yang satu ini mungkin udah langganan tidur di kelas kali Sampai-sampai si guru nyiram air buat ngebangunin siswa yang tidur di kelasnya Jangan lupa Kata siapa sekolah STM itu kurang menarik Lihat aja nih seorang guru STM jadi pusat perhatian siswa disana karena cantik banget Kecantikan guru ini menjadi viral usai dibagikan oleh salah satu muridnya lewat akun tiktok Pada unggahan itu kelihatan beberapa murid lagi duduk di lantai seperti sedang ada kelasgan Tapi di depan mereka ada seseorang wanita cantik yang mengajar disana Kalau kayak gini mah ogah bolos karena ya punya guru yang cantik banget kan Aneh semangat sekolahnya bang kalau begini mah Waduh aneh juga bang kumis ini bu gurunya pasti sering digombalin sama anak-anak didiknya ya Tapi gak apa-apa ini bisa jadi penyemangat anak-anak disana berangkat terus setiap hari tanpa bolos jadinya Kalau jadi anak sekolah belum lengkap rasanya kalau belum bolos sekolah Kayaknya hampir sebagian besar anak sekolah pernah ngerasain ini terutama anak cowok Kayak bocah-bocah ini nih kan Mereka berusaha kabur dari sekolah dengan cara memanjut tembok yang cukup tinggi Dan salah satu temennya ada yang kesusahan untuk turun Temennya yang ngerekam ketawa terus ngeliat tingkah laku temennya itu Gini nih cuplikannya Akhirnya dia lompat Tentu aja jatuh juga sampai masuk ke dalam pari kecil yang basah Momen-momen kayak gini sih sebenernya yang gak bisa lupa sama zaman sekolah Tapi bukan berarti ini boleh ditiru ya kan Karena sejatinya kita bersekolah biar pinter dan berwawasan luas juga Ayo coba turun ke sini Kalo lu gak ada belakang lu Gak ada belakang turun tangan Catwalk Seorang pengguna tiktok membagi sebuah video jamannya sekolah dulu kan Dia mengupload kelakuan kocak temennya yang melakukan jalan catwalk di sekolah Cuma pake kimono pendek gitu Tapi gak tau kalo di belakangnya ternyata ada guru yang ngeliatin Dipanggil deh akhirnya Gini nih kan cuplikannya Spot Artis 2018 Spot Artis 2018 Spot Artis 2018 Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa juga untuk komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya